Halo, saya Adnan. Ini Diki. Ini Romanto. Ini Okan. Eh, maaf salah. Ini Okan. Ini Elsa. Ini Putri. Dan ini Dani. Kami dari kelas 11 TK1, dan di sini kami akan memberikan beberapa contoh penerapan sikap mandiri di sekolah. Berikut adalah penjelasannya. Mandiri adalah sikap di mana kita tidak terlalu bergantung pada orang lain. Dan mandiri adalah salah satu perlaku yang harus kita terapkan di sekolah. Kami dari kelas 11 TK1, dan di sini kami akan memberikan beberapa contoh penerapan sikap mandiri di sekolah. Dan contoh beberapa penerapan sikap mandiri di sekolah antara lain adalah Yang pertama, berangkat sekolah tanpa diantar orang tua. Pak, izin aja ngepamit sekolah. Yo, harus diternih orang li. Yang kedua, mengerjakan tugas sekolah secara mandiri tanpa mencontohnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga, melakukan piket kelas atas kesadaran diri sendiri. Baik, yang keempat. Ke kantin tanpa menyuruh teman. Eh, lupakan momen itu. Yang selanjutnya, buang sampah pada tempatnya atas kesadaran diri sendiri. Dan di sini kami membuat video sekolah mandiri. Sekian dari kami. Ngetal Kupat Karokuro-Kuro. Sedolak lepat nyewon ngapuro dan matur suon. Kak, gimana sih cara merapin sikap mandiri dalam diri kita? Kemudian nyewon. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!